Bayi mungil berusia dua hari ini dapat tertidur pulas, usai mendapatkan perawatan di Puskesmas Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Bayi laki-laki ini sebelumnya diserahkan warga ke Puskesmas dalam keadaan masih terdapat placenta dan menggigil kedinginan. Awalnya, sang bayi ditemukan seorang sopir di tas di jalan Kelurahan 1, Durensawit, Jakarta Timur dalam sebuah kardus. Sang sopir kemudian memberitahu warga sekitar dan membawanya ke Puskesmas. Kasus penemuan bayi ini kini ditangani kepolisian sektor Durensawit, Jak Muhammad Subadri Arifqi melaporkan.